Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas masih tentang brosur untuk MTS menggunakan ilustrator, tampilannya seperti ini, nanti kita akan bagikan untuk filenya, kita langsung pada pembahasannya nah disini seperti biasa, buat aja file baru dengan ukuran A4, teman-teman bisa menggunakan satuannya cm lalu dipilih disini 29,7 dan high nya ada 21 cm, ini settingan defaultnya, kita tinggal tekan ok aja dulu nah kalau sudah gunakan, di klik disini ada rectangle, di klik aja satu kali, tambahkan disini ada 29,7 dan dimasukkan lagi untuk tingginya sesuai seperti yang tadi yaitu 21 cm oke, kalau sudah ditekan ok, kita simpan di tengah aja, seperti ini lalu kita masuk pada menu objek dan kita pilih path, disini kita pilih offset path tambahkan tanah minus, ambil aja 0,2 cm, teman-teman seperti ini nah kalau sudah, kita review dulu, nah ini kita sudah punya, lalu kita tekan ok nah ini jadi ada 2 objek di bagian bawahnya, bagian yang belakang, kita hilangkan outline-nya kita kasih aja dulu warnanya abu, biar kontras, setelah itu teman-teman dikunci dulu ada di bagian objek, lalu lock, ada selection, ok nah sekarang kita fokus di bagian warna putihnya teman-teman nah di bagian warna putih ini, kita outline-nya dihilangkan dulu ya, jadi kita hanya fokus warna putih aja nah sekarang tinggal kita buat garis-garisnya untuk layout-nya teman-teman, jadi di bagian tengahnya itu nanti ada warna putih, sedangkan frame-nya kita menggunakan warna hijau nah di dalam kasus ini, kita menggunakan kurpatur tool teman-teman nah jadi seperti ini ya, tinggal di klik aja, 1, 2, ok, seperti itu, 3 nah ini otomatis teman-teman jadi bisa lihat nah seperti itu, klik aja 2 kali bila sudah dan ini masih menggunakan kurpatur tool teman-teman di klik aja sembarang, nah ini masih bisa digeser-geser seperti ini ya nah ini masih ada teman-teman jadi enaknya kurpatur tool itu, si objeknya itu bisa lebih fleksibel ya dan juga ini menjadi istilahnya seperti elastisitasnya lebih nyaman lah, oke lanjut, disini kita dikasih warnanya hitam aja, biar kelihatan teman-teman nah kalau sudah warna hitam, sekarang tinggal kita diduplikat aja ya yang ini, caranya ctrl-c, ctrl-f, seperti itu, ini jadi ada 2 tekan huruf O, lalu kita putar, nah seperti ini teman-teman ya oke, itu lanjut, nanti di bagian belakangnya kita masih bisa menggunakan objek yang sama ya nah, kita mulai aja dulu ya, yang ini kita duplikat dulu ke atas yang tahu kita perlukan nah yang ini teman-teman, diseleksi dulu ya nah yang ini, kita pilih menggunakan ada di bagian, nah ini ada shape builder shape builder itu fungsinya untuk membuat objek secara mudah ya menggunakan garis yang berwapasan ini juga sama, kita duplikat, oke nah ini, yang tadi ya, kita shape builder, ini 1 teman-teman di bagian kiri, nah di klik aja, lalu kita ganti objeknya yang ini warnanya menjadi warna hijau teman-teman nah yang ini ya, dipilih aja hijaunya nah, oke, kita sesuaikan dulu sedikit lalu untuk bagian yang ini itu sebenarnya bisa ngambil dari yang warna hijau yang sudah dibuat yang tadi berarti ctrl c, ctrl f tekan huruf o, lalu ditukar teman-teman nah, seperti itu kita naikkan ke atas dengan ctrl shift kurung kurawal kanan nah yang ini, hijaunya kita kasih warnanya lebih mudah teman-teman nah, seperti ini, oke kita atur dulu, lalu kita masuk pada menu transparansi dan diatur transparansinya nah, seperti itu lanjut, untuk di bagian belakangnya teman-teman berarti yang ini tinggal di copy aja ya ctrl c, dipilih warna putihnya, lalu ctrl f nah, kita turunkan teman-teman jadi, si warna hijau ini itu seluruhnya ada di atas ya jadi caranya seperti ini kita pilih aja dulu ini semuanya, oke, kecuali warna putih ya lalu kita pilih disini klik kanan, lalu ada arrange ya lalu ada bring to prone lalu, di bagian salah satunya ini kan ada dua ya kita geser aja teman-teman ke bagian sebelah kanan seperti ini nah, seperti itu jadi kelihatan ada dua slide lalu kita perbesar sedikit tidak apa-apa ya melewati objek yang lain juga nanti kita bisa potong oke yang ini kita buang aja lanjut di bagian ini juga kita buang karena sudah tidak dipakai lagi nah, kalau sudah teman-teman kita tambahkan dulu untuk lebarnya nah, di bagian belakang disini ada satu garis ya nah, kita bisa menggunakan yang ini jadi kita bisa menggunakan direction tool yang ini dipilih kita ctrl c aja lalu ctrl f nah, seperti itu kita turunkan ke bawah oke kita ambil sampai sudut yang sampai sini saja kita tambahkan dengan tanda plus lalu tanda minus di keyboard teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kiri saya sebelah kanan layar maksud saya nah, ini tinggal dipotong aja yang ini tinggal kita kasih outline-nya teman-teman diperbesar ya itu bisa menggunakan ini aja perbesar bisa dilihat terus bagiannya kita lancipkan kalau terbalik bisa pilih di stroke dan ini bisa ditukar ya oke setelah itu tinggal kita effect aja lalu ada maaf maksud saya object lalu ada expand ya harusnya teman-teman nah, yang ini ya ini ada expand dan kita buang teman-teman warna belakangnya itu dengan menggunakan seleksi seperti ini saja gunakan shape builder tekan alt ya teman-teman nah, jadi minus nah, seperti itu lanjut ya warna yang ini kita kasih warnanya teman-teman menjadi warna yang hijau gradient ya jadi caranya hijau gradient itu menggunakan yang ini teman-teman di gradient tool nah, kita pilih aja dulu warnanya yang ini boleh ditarik aja seperti ini tinggal diklik aja dua kali disini pilihnya CMYK nah, warnanya hijau ya berarti yang ini nah, seperti itu ini hijau yang pertama dan kita geser dulu yang ini lalu yang hitamnya kita buang dan hijau yang ini kita kasih menjadi agak kuning teman-teman nah, seperti itu kalau kurang besar nanti bisa disesuaikan aja nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang bawah ya sebentar ini harusnya ada di tengah ctrl C pilih yang ini lalu kita pilih lagi ada ctrl F maksudnya ya oke kita naikkan aja sedikit nah, seperti itu ini kalau yang di bagian belakang terlalu keluar kita pilih aja dua ya yang ini dengan yang di luarnya teman-teman jadi caranya pilih aja seperti ini lalu tekan shape builder dan tekan alt nah, seperti itu oke, sudah sekarang kita menuju ke bagian bawah di bagian bawah masih sama dengan menggunakan kurva turutul ya ini kita dibuat aja satu disini satu dua oke tiga ditarik ke atas teman-teman nah, seperti itu oke ya tinggal klik dua kali disini lalu masih menggunakan kurva turutul kembali silahkan disesuaikan untuk lengkungannya nah, kebetulan sampai disini juga cukup sepertinya lalu kita dibuat lagi teman-teman tekan alt lalu di drag ini kita geser ke depan teman-teman nah, seperti itu warnanya tekan huruf I pilih yang warna gradient tadi ya nah, kita gradientnya bisa menggunakan yang ini di gradient tool boleh seperti itu terus kita gunakan transparent tool dan ini dikurangi ya oke gunakan kembali kurva turutul dan kita geser ini ke bagian bawah hanya bagian yang atasnya saja teman-teman nah, seperti itu untuk objek yang di luar tidak masalah ya selama Anda bisa dikelolaknya seperti itu oke dan yang ini harusnya ada di belakang yang ini juga sama nah, seperti itu kurang lebih oke lanjut kembali tinggal kita gunakan lingkaran seperti ini dan ini warnanya sama ya ini ada di belakang ctrl C pilih saja di warna putihnya lalu ctrl F teman-teman sekarang kita bersihkan yang ada di luarnya jadi caranya tinggal di seleksi aja semuanya gunakan shape builder tekan ALT teman-teman pilih bagian luar yang tidak akan dipakai otomatis ini langsung terbuang dan frame-nya sudah jadi nah, lanjut juga nah, sekarang tinggal kita buat frame di bagian sisi kiri disini menggunakan lingkaran dengan gradient yang sudah dibuat yang tadi yaitu warna hijau lalu ctrl C ctrl F seperti itu tekan huruf D dan outline-nya dihilangkan lalu geser kita ke bagian tengah ini warnanya putih saja teman-teman jadi dimaksudkan untuk di clipping mesh seperti itu nah, ini kita sudah punya kita kunci dulu semuanya teman-teman ini ctrl 2 saja yang kita akan pakai hanya bagian lingkaran saja yang ini ini di group setelah di group teman-teman nah, ini kita buat sebuah lingkaran ya yang mengisi ke bagian sebelah kanan jadi caranya mudah sekali ya, ini yang bagian belakang ctrl C ctrl F kita perbesar teman-teman tapi dengan warna abu nah, ini ya warna abunya oke, nah tidak usah terlalu kontras hanya bayangan saja seperti itu turunkan ke bawah nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman nah, kalau sudah sekarang tinggal kita buat saja satu buah objek menggunakan pen tool tekan saja huruf P seperti itu lalu kita gambar disini teman-teman ya satu nah, dua oke buat saja ke bagian belakang sampai yang ini nah, jadi satu warna ya nah, ini jangan lupa ini harus bertemu sampai ke bagian yang pertama ini tinggal turunkan saja ke bawah lalu ctrl F dan kita gabung disini menggunakan shape builder yang tadi berarti ya nah, seperti itu gabung saja dengan yang ini nah, di bagian yang lancip yang ini gunakan saja direction 2 lalu tinggal ditarik seperti itu turunkan ke bagian bawah ctrl C pilih di bagian tengahnya disini ctrl F nah, seperti itu teman-teman bila mana ingin lebih ke atas tinggal ditarik saja tapi saya sarankan cukup seperti ini juga tidak apa-apa atau ditarik seperti ini juga boleh silahkan bagaimana enaknya teman-teman kita seleksi dulu semuanya kita buang menggunakan shape builder yang ini warna abunya dikunci oh maaf nah, ini saja berarti ya kita seleksi tekan huruf shape M untuk shape builder dan yang luarnya dibuang oke terus untuk bagian bawahnya disini ada bagian dari shadow ya teman-teman jadi shadow itu bayangannya atau efeknya nah, kita bisa menggunakan cara yang mudah yaitu menggunakan efek disini ada select ada efek lalu ada stylize lalu ada drop shadow klik preview saja nah, disini pilihnya multiply ada hitam lalu dipilih nah, seperti itu silahkan blur-nya mau disesuaikan juga boleh biasanya ini kalau untuk shadow ya sedikit saja ada 50 juga boleh seperti itu silahkan nah, disini tinggal kita tekan ok saja terus juga untuk bagian yang ini yang hitam juga bisa ya menggunakan stylize lalu ada drop shadow lalu ada preview juga nah, seperti itu oke, kita tinggal ok saja namun dalam hal ini teman-teman ini menjadi keluar ya untuk drop shadow-nya tidak apa-apa kita buka dulu semuanya dan warna belakangnya kita ganti menjadi warna putih dengan menekan huruf D nah, seperti itu lalu ini tinggal dibuang saja teman-teman ini juga sama tinggal dibuang nah, untuk bagian atasnya disini kita bisa menggunakan dari warna ini ya sebentar ini ada yang nah, seperti ini untuk sosial medianya ya jadi ambilnya putih saja seperti itu lalu kita di duplikat saja sambil di drag dan kita control D nah, seperti itu teman-teman kita drag disini lalu disimpan oke kalau terlalu besar boleh diperkecil kembali nah, lanjut teman-teman untuk bagian tulisannya cukup kita menggunakan dari text tool saja ya, jadi teman-teman tinggal ditulis disini misalkan MTS bla 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 seperti itu ya jadi kebetulan ini untuk waktunya kita mepet ya jadi kita gunakan saja file yang sudah saya buat teman-teman ini adalah text-nya dan juga logonya jadi tinggal dimasukkan saja barcode-nya juga sama oleh teman-teman bisa dimasukkan ya, kalau misalkan ke sini berarti posisinya nah, kurang lebih seperti ini teman-teman jadi informasinya disini simple ya ada logo ada nama MTS-nya ada website juga ada headlinenya PPDB program menggulai dan info pendaftaran disini ada nomor dan juga ada barcode yang bisa dihubungi nah, untuk frame-nya ini tinggal dimasukkan saja teman-teman untuk modelnya jadi tinggal dilakukan clipping mask ya jadi kita tarik saja dulu sedalam ilustrator-nya seperti ini ini gambar kita ambil dari kanpai nah, ini di drag saja lalu kita simpan si warna putihnya di atas ya kan drag si pengera kanan seperti itu dan tinggal kita drag saja disini lalu klik kanan ada make clipping mask nah, caranya seperti itu ya teman-teman oke, sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton silahkan di download telurnya salam belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati